Nabi SAW memang perintahin kita untuk menghias suara kita pada saat membaca Al-Quran Tapi bukan berarti kita bisa menghias bacaan semau hati kita Kayak kita mau dibikin melo atau gimana semau hati kita Ada tuntunannya juga yang benar Karena ada beberapa irama, ada beberapa hiasan Yang mana itu malah aslinya dilarang para ulama kiro'ah Dan tidak sesuai sama apa yang diajarkan Nabi SAW Ini irama loh ya Kita gak ngebahas masalah makroj, masalah tajwid, irama Makanya jangan bilang Lah kan bang yang penting panjang pendeknya sesuai Makrojnya sesuai No Tuntunan bacaan Nabi SAW gak berhenti sampai ke makroj sama tajwid Sampai ke irama-iramanya juga kita harus ikuti tuntunannya Insya Allah kita bakal bahas tentang 9 aib pada saat membaca Al-Quran Yang dibahas oleh Al-Imam Ibn al-Jajari rahimah wa ta'ala Dalam kitabnya An-Nasyur fil-tara'atil Asyur Let's go Langsung ke aib nomor 1 pada saat membaca Al-Quran Temdhi ghul lisan Temdhi ghul lisan artinya membaca Al-Quran seolah-olah dalam mulutnya itu ada gumpalan atau kunyahan makanan Sehingga bacaan Qur'annya jadi gak jelas Biasanya Temdhi ghul lisan ini terjadi pada saat orang ngebaca Al-Quran dengan tempo hader Atau tempo yang lebih cepat dari tartil Ini gue bakal contohin Al-Fatihah Yang mana pas dibaca itu dipraktekin dalamnya temdhi ghul lisan Yang ini salah Bismillahirrahmanirrahim warahmatullarum Bismillahirrahmanirrahim warahmatullarum Bismillahirrahmanirrahim walaikum Bismillahirrahmanirrahim walaikum Nah disini kan kita bingung tuh Ini yang tarkik mana, yang tafkhim mana Yang ada tasdid mana, yang dengung mana Makanya Baca dengan tempo hader atau tempo yang lebih cepat boleh Tapi harus sesuai juga sama hukum-hukumnya Makroxnya Semuanya panjang pendeknya harus sesuai Setiap huruf kita berikan haknya Cepat boleh, tapi hukum jangan sampai ketinggalan Langsung ke ayat nomor 2 Artinya membaca Al-Quran Mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran Dari suara pangkal leher Atau leher yang paling dalam, paling bawah Sehingga bacaan Al-Quran menyerupai Suara-suara Arab badui pada saat berbicara Contohnya gimana? Contohnya gini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Nah, kayak gitu contohnya Alhamdulillah, kita tinggal di Indonesia Yang mana bangsa kita gak ada sama sekali logat Yang mana ngebaca Al-Quran Kayak orang-orang badui pas berbicara Langsung kita ke ayat nomor 3 Yaitu ta'wi julfaki Apa sih ta'wi julfaki diambil dari kata'i waj Iwaj itu artinya bengkok Atau miring Atau memalingkan dari jalan yang lurus Kalau misalnya al-fak artinya rahang Jadi apa artinya ta'wi julfaki? Mengeluarkan huruf dari makhrodznya Dengan cara memiringkannya Atau mengimalahkannya Biasanya terjadi pada dua kondisi Yang pertama, pada saat membaca harokat kasroh Yang kedua, pada wakof ayat Wakof berhenti Dan huruf kedua terakhirnya itu Ya, huruf sebelum huruf yang terakhir Itu ya yang sukun Ya yang mati Gimana sih maksudnya memiringkan bacaan? Contoh ya, oke contoh dari kondisi yang pertama Yaitu pada saat harokatnya kasroh Ula'ika yu'minu nabih Harusnya kan Ula'ika yu'minu nabih Kasrohnya jelas I Bukan dimiringkan jadi E Habis itu contohnya Pas di wakof yang sebelumnya ada Ya mati Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Ini biasanya kejadian Kalau orang lagi pada ngaji bareng-bareng Lagi semangat di sekolah Atau misalnya di Sekumpulan orang lagi Lagi pengajian Lagi apa Disuruh ngaji bareng-bareng Nah, entah kan biasanya orang pada pengen berisik-berisik tuh ya Jadinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Jadi contoh bacaan yang seperti ini Tidak dibenarkan sama sekali Al-Imam Ibrahim Ali As-Samanudi Mewanti-wanti para pembaca Al-Quran Agar gak ngebaca Al-Quran tuh kayak gini gitu loh Pas lagi ngebaca Kasroh Pada baitnya yang indah Kayak gini baitnya Waqsir ila dholhiki wal maksuri Jadi gini penjelasannya ya dari bait ini Wahai para pembaca Al-Quran Hati-hati kalau ketemu dengan harokat Kasroh Jangan sampai kalian baca dengan mengimalahkannya Atau memiringkannya Kalian baca dengan Meringis seperti orang yang tersenyum Tersenyum disini bukan berarti kayak gini ya Alamin Min Ini salah karena Kasroh itu Dibaca dengan menjatuhkan rahang Min Min Jadi senyum disini bukan berarti senyum menggerakkan Pojok bibir Kesalahan kita juga pada saat harokat Kasroh Kita ngebaca Apapun yang harokat Kasroh dengan Menggerakkan pojok bibir nih Makanya kalian ngaca Kalau kalian baca Kasroh Pojok bibirnya ikut gerak Berarti Kasroh kalian masih salah Alhamdulillahirrobilalamin Bukan kayak gini Tapi Min Yang Sohi itu Membaca Kasroh itu Maksudnya senyum bukan kayak gini Tapi sambil dijatuhkan rahangnya Apa dalilnya Kalau misalnya kita baca Kasroh itu Jatuhin rahang I I Bukan I Jadi pada zaman pada saat Al-Quran itu Pengen dikasih harokat Jadi Al-Quran kan zaman dulu kan Cuman hurufnya tuh kayak Cuman gigi-gigi aja ya Nggak ada titiknya Apalagi harokatnya belum ada Dahulu Abul Aswad Addu'ali Mengumpulkan di setiap kabilah Satu orang Ya Satu orang setiap kabilah Untuk diseleksi siapa yang Paling ahli untuk Ngeharakatin Al-Quran Sampai akhirnya dipilih satu orang Nah pas udah kepilih satu orang Abul Aswad Addu'ali Kayak gimana Perintahnya Kalau kamu melihat mulutku terbuka Maka gambarkan Fathah Ya garis di atas Kalau kamu melihat rahangku jatuh Maka gambarkan Kasroh I Abul Aswad Addu'ali Nggak memerintahkan untuk Kalau kamu lihat bibirku tersenyum Maksudnya Bibirku bergerak pinggirnya Maka tulis Kasroh Nggak Tapi apa perintahnya Kalau kau melihat Rahangku jatuh Rahang bawah I I Maka gambarkan Kasroh Nah langsung kita ke aib nomor 4 Aib nomor 4 ini aib paling laris Pada saat baca Al-Quran Entah kita Entah murotan-murotan Yang sering kita denger Ya Aib nomor 4 Yaitu namanya Tar'idus sawti Membaca Al-Quran Mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran Dengan cara Sambil dibaca Dia itu Mengeluarkan getaran Atau baca sambil bergemuruh Ya bergetar Nah getaran disini Tar'idus sawti Tentunya bukan getaran yang Ada sebab dia jadi getar Tapi karena getarannya kita buat-buat Ya Contohnya gimana Alhamdulillah Yorabbil alamin Gua yang bikin tuh suaranya Digitu-gituin Sampai suaranya jadi ada Seolah-olah ada efek-efek kerennya lah gitu Atau paling jelas Kalau misalnya ayatnya panjang ya Ula Ula Banyak nih yang suka nanya Lah bang Itu semua murotel-murotel Imam Mekah Imam Madinah Imam di Kuwait Itu semuanya ada getarannya loh bang Nah makanya Ustadz gue tuh pernah Ngelurusin masalah ini Gimana kata beliau Jadi Suara imam-imam di Mekah Atau Madinah Atau Kuwait dimanapun Yang kita denger di murotel Iya mereka tuh gak salah Mereka tuh semua punya sanat Mereka semua hafiz Al-Quran Yang bikin suara mereka itu Seolah-olah ada tar'idus sawti Ada getaran tambahan Itu karena apa Kan mereka ngimam Ya Ini kan ada mikrofon masjid nih Mikrofon itu kan Terdiolah sama sound system Dikasih Gemma-gema Dikasih reverb Dikasih bass Apapun itu Sampai suaranya masuk ke Audio kita Bergetar Padahal suara aslinya itu Enggak Karena tuntunan Nabi SAW Yang benar Kalau misalnya baca Al-Quran itu Suaranya harus bersih Jadi pas kita baca Jangan tambahan getaran Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Arrohmanirrohim Bersih Kenapa kita denger Mereka Para imam sholat itu Suaranya getar Karena yang kita denger itu Suara yang udah diedit Udah masuk ke efek sound system Makanya Ustaz gue Seolah nasihatin gini Setiap kali gue baca Gue geter-geter Kata Ustaz gue apa Tugas kita Cuma ngebaca Sesuai tunturan Nabi SAW Yang mana tuntunannya itu Baca gimana Bersih Gak ada sama sekali Getaran tambahan Nah Biarkan sound system Yang bekerja Buat ngasih efek Jangan leher kita Nambahin efek Karena termasuk kesalahan Baca Al-Quran itu Kita bikin efek sendiri Dari leher kita Makanya Lebih utama itu Kalau belajar ngaji Langsung bertetap muka Amasheikhnya Amas Ustaznya Langsung kita masuk ke Ayat nomor 5 Yaitu Tamtaytushaddi Tamtaytushaddi Artinya Memanjang-manjangkan Mengulur-ulurkan Pada huruf yang bertasdid Ini tuh sering terjadi Pada Kiroah Bilegina Kiroah Bilegina itu Tau gak sih Baca Al-Quran yang di lomba-lomba MTQ Biasanya Itu yang dipanjang-manjangin Nah ini sering kejadian Di sini Contoh pada potongan ayat Liat Dab Baru Ayat Kan ada dua tasdid tuh Liat Dalnya ada tasdid Dab Baru Ba Nya ada tasdid Nah Kalau Tamtaytushaddi Praktiknya gimana Yang salah Kayak gini contohnya Liat Dab Baru Liat Dab Jadi ada Liat Ada suara At At Harusnya huruf tasdid tuh Langsung masuk ke hurufnya Langsung mati disitu Liat Dab Gak boleh ada jarak Pas masuk ke huruf-huruf Bertasdid Contoh yang kedua Potongan ayat Misalnya Yang salah gimana Yang ada Tamtaytushaddi disitu Kita pindah ke ayat nomor 6 Ayat nomor 6 itu termasuk Ayat yang paling sering Kita denger praktiknya Apa sih artinya Membaca Al-Quran Pada saat sampai pada Ayat yang panjang Mat ya Pada bacaan yang panjang Seolah-olah Suaranya dipotong-potong Atau dicincang-cincang Contohnya gimana Di Al-Fatihah ayat terakhir Walau Dholin Suara-olah ada Do, Re, Mi, Fa, So Atau misalnya Ula Jadi ada Ha, 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 ha Kayak gitu suaranya Kayak ada tangga-tangga Yang jelas banget bedanya Contohnya lagi Wajah Kan ada banyak tangga ya Wajah Kayak gitu-gitu Itu termasuk Bacaan yang jangan kita contoh Makanya kalau misalnya Baca ayat-ayat yang panjang Ya kita Hiasnya yaudah Kita bersih aja Wajah Ula Langsung kita ke ayat nomor 7 Yaitu Tatloni Nulgunat Tatloni Nulgunat Artinya memanjang-manjangkan Sama kayak tadi yang Tamti Tushaddi ya Bedanya apa? Ini memanjang-manjangkannya Pada huruf Gunnah Mim sama Nun yang bertasdid Dipanjang-manjangin Ini sering banget juga Terjadi kapan? Pada Kiroah Bilgina Bacaan yang Ya yang lomba-lomba MTK gitu Yang dipanjang-manjangin Contohnya gimana? Anabayat satu Am 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 Jadi pas mau Am itu Ada tempo dulu tuh Ada jaraknya tuh Am Am Ingat huruf bertasdid Mau dia gunah Mau enggak Langsung masuk ke hurufnya Am 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 Atau to Contohnya gimana Harusnya Atau paling parah lagi jadi huruf to Nah ayat yang terakhir nomor 9 Jadi kalau diartiin gampang gini Bacaan Al-Quran Yang mana pada saat didengar itu Membuat orang yang mendengarkannya lari Dan menimbulkan rasa takut Atau kayak mistis gitu atau serem Salah satunya yang kemarin terakhir viral Berapa tahun lalu Misalnya bacaan Al-Quran dengan langgam Jawa Kayak sinden Karena apa? Pada saat kita dengar bacaan Al-Quran yang pakai langgam Jawa Jadinya itu Alam bawah sadar atau alam pikiran Orang yang mendengarkan bacaan Al-Qurannya Itu pindah dari memahami makna-makna Ayat Allah pikirannya kemana? Ke dunia perwayangan Ke adat-adat Jawa Nah sekarang ada 4 ayat tambahan yang keluar dari 9 yang tadi Ayat tambahan nomor 1 Yaitu membaca dengan tarji' Yaitu sama kita di takti'us sauti Memotong-motong bacaan Memutus-mutus bacaan itu gak apa-apa Asal ada sebab yang membuat kita jadi putus-putus Bukan dibuat-buat maki tenggorokan kita Contohnya Nabi SAW Pada saat Fatuh Makkah Beliau SAW naik onta sambil membaca Al-Quran Naik onta kan gini goyang-goyang kan Nah lalu sahabat Abdullah bin Mughoffal Mendapati beliau membaca Al-Quran Dengan seperti terpotong-potong suaranya Ya wajarlah sama kayak kita Kalau misalnya naik mobil Jalannya berbatuan Kita bacaan nabah Jadi ada penyebab bikin getar Yang kedua Yaitu kayak tadi Memanjang-manjangkan Pada saat wakuf Contohnya Harusnya kan baca Cuman sependek itu Jadinya dipanjangin Tambahan nomor tiga ini kita sering banget nih Jatuh disini Tanpa sengaja Ataupun kita sengaja Berlebih-lebihan Pada saat mempraktekan Makroj huruf Dan sifat-sifat huruf Contoh berlebih-lebihan pada Makroj huruf Makroj ayinnya bener tuh disitu Di tengah tenggorokan Tapi kita lebay Kita terlalu tenggelam Di huruf ayin Sama juga Ghoiril meldu Ghoinnya bener disitu Posisi ghoin Cuman terlalu dalam Kelamaan, kepanjangan Yang bener gimana? Iyaka na'budu Secukupnya Jangan na'budu Jangan pula Maldu Ghoiril meldu Kalau berlebihan pada sifat Contoh berlebihan pada sifat Hamas Di huruf Ar-Rahmanirrohim Baca secukupnya aja Ar-Rahmanirrohim Yang terakhir yang juga sering Yaitu adalah At-Tahzin Ini bahaya ya Karena At-Tahzin itu artinya Membaca Al-Quran Seolah-olah Kita bikin dia Sok-sok mellow Sok-sok sedih Biar kedengeran Kayak kita menangis Kayak kita baper pas ngaji Nah ini sering ditegur para ulama Karena bisa-bisa aja Kalau kita ngimam Kita hias Seolah-olah sedih Ini bisa jatuh kepada ria Bisa jatuh kepada Kita ingin orang-orang denger Kayak seolah-olah Kita tadabur Padahal gak sama sekali Seolah-olah kayak sedih Padahal aslinya Itu suara dia aja Yang dihias Biar kayak sedih Kita baca Al-Quran Sesuai tunturan Nabi Kalau misalnya dengar Para ulama imam Kenapa bacaan mereka Kok banyak sih Ayib-ayib ini Banyak loh yang masuk nih Di Mekah Kayak di Madinah Dimana banyak yang baca kayak gini Jangan disalahkan Mereka semua itu Pas setoran Itu semua bebas Dari sembilan ayib ini Tapi kenapa pas ngimam Baca kayak gini Karena fokusnya imam Pas sholat itu Di dua hal Hafalan sama tadabur Kadang-kadang makanya Kalau ayatnya sedih Jadi mellow Jadi kepanjangan Itu aja semoga manfaat Share sebanyak-banyaknya Dan semoga kita bisa praktekin Di seharian kita Pas baca Al-Quran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh